Saya bukan bermaksud Bobi Nasution, karena saya tidak tahu yang nama. Pria gondrong yang menantang akan mematahkan leher wali kota Medan Bobi Nasution telah ditetapkan menjadi tersangka. Dalam pengakuannya, ia mengaku tak mengenali Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. Diapui pelaku pula, sedianya ia sudah membayar uang tunai 5.000 rupiah, namun tetap diminta membayar lagi dengan e-parking. Dikutip dari Tribun Medan, pengakuan pria bernama Rizkan Putra 27 tahun tersebut disampaikannya dalam konferensi pers. Di alaman Polres Tabes Medan pada Senin 25 April sore. Diungkapkan Rizkan saat kejadian, ia tengah berhenti di Jalan Rahmat Syah, Kejamatan Medan Kota pada Sabtu 23 April. Saat itu ada petugas e-parking mendatangi mobilnya dan menagih uang parkir. Rizkan pun memberikan uang 5.000 rupiah, namun tetap dimintai lagi membayar setoran menggunakan e-parking. Rizkan mengatakan ia adalah pendatang di Kota Medan hingga dirinya takut dengan petugas parkir yang bertindak tidak sopan. Rizkan mengungkapkan bahwa cekcok antara dirinya dengan sang juru parkir terjadi seusai ia tetap diminta membayar uang e-parking. Padahal sudah menyerahkan uang tunai 5.000 rupiah secara cash. Pria gondrong ini mengatakan tak mengetahui bahwa maksud bos e-parking yang ditanyakan adalah wali Kota Medan Bobi Nasution. Rizkan pun meminta maaf seusai kemarahannya hingga ucapan ancamannya viral di media sosial. Video Rizkan ini sebelumnya viral seusai dirinya mengancam akan mematahkan leher Bobi Nasution. Regaman video tersebut diduga diambil oleh petugas parkir yang meminta Rizkan membayar parkir dengan e-parking. Makanya kami takut Pak Pak. Sampai saya mau ngancam dia pun sebenarnya saya takut Pak. Kami kan berdata Pak. Saya takut dia menggapusnya dikeroyok sama orang. Maka ini kan kayak gitu Pak Pak. Itu alasannya Pak. Terus? Ya saya maaf sebesar-besarnya untuk Pak Bobi Ususnya Pak Pak. Dan saya bukan bermaksud menghina wali Kota Pak. Karena saya tidak tahu yang namanya wali Kota. Bukan Pak. Terus? Enggak itu Anda tulis di mana? Anda sampaikan di mana? Lewat WA, lewat apa? Saya komentar di media Pak. Media? Media apa? Instagram Pak. Instagram. Momo. Chat. Chatnya situ. Sebutkan enggak Pak wali Kota? Enggak. Enggak Pak. Enggak. Benar? Benar Pak. Hanya namanya saja? Iya Pak Bobi. Apa yang Anda tulis di situ apa? Saya bukan bermaksud ngomong itu Pak Bobi yang saya maksud itu. Itu video hanya sepotong-potong yang saya maksud itu bos berema yang abang Pak Bobi ini Pak. Karena dia ngakung-ngakung upangnya bosnya. Iya. Yang saya maksud bukan Pak Bobi. Karena saya tahu tentang Pak Bobi setelah kejadian ini Pak. Dari banyaknya komentar orang. Iya, iya. Sekarang sudah tahu Pak Bobi. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!